Bapak dan Ibu tidak terasa ya, waktu kita begitu cepat berjalanan yang dihitung oleh proses 3 tahun, 4 bulan, 11 set, 11 hari. Itu terhitung dari kemarin, saya menyerahkan surat atau per hari ini? Per hari ini. Kita bersama-sama bergaul, berinteraksi pada saat saya baru masuk. Saya ingat menurut pesan Presiden, jadi 23 Oktober 2015 saya dilantik, 22 saya akan di Presiden, saya minta arahan, dan Bapak Presiden menyampaikan arahan yang jelas. Hanya satu arahan ini, perbaiki tata kelola Kementerian Pemuda Selatan. Beliau tidak bilang harus berprestasi, tidak bilang pemudanya harus bagaimana, berbaiki tata kelola. Saya tidak paham apa yang dimaksud dari Bapak Presiden ketika itu, karena saya tidak tahu seperti apa, karena kombinya, Kementerian Pemuda Selatan. begitu saya masuk, saya ketemu dengan, saya langsung disambut dari Bapak Presiden, Bapak Presiden. Saya sudah tahu maksudnya, bagaimana nasib kami, kira-kirakan begitu. Kan biasanya kalau Menteri datang itu, apalagi saya Menteri dari latar belakang politik. yang pertama pasti, saya akan tahu banyak orang, itu yang memkhawatirkan teman-teman, ya. Pak Isnatu sudah ada putih waktu itu ya, termasuk yang duduk-duduk, kan? Oh, yang dekat-dekat. Ya, saya sampaikan, dari panjang lebar, tidak ada penyampaian bagaimana kami, tidak. Tapi saya langsung bisa tahu, teman-teman ini risau. Dan jangan diganti, jangan-jangan diputar, jangan-jangan diatur, saya berani. Bapak Ibu, saya memahami apa Bapak Ibu pikirkan. Ada kerisauan, tapi saya yakinkan, Insya Allah Ibu tidak terjadi. Tapi saya kasih waktu, ya, Pak Is, kalau saya ingat. Pugas Presiden seperti ini saya sampaikan, saya akan memperbaiki tata kelola. Ayo kita jalan sama-sama. Tapi bagi yang tidak bisa jalan sama-sama, tentu saya tidak bisa. Kira-kira kalimat jelasnya itu, kalau tidak bisa bareng, binggir. Nah, saya perhatikan mukanya satu persatu, langsung ke rumah. Oh, masih aman. Sayang nih, jubirnya tidak datang. Pak Paisal. Ya, langsung. Saya tidak tahu mengumpahkan di antara mereka, Pak Paisal yang jadi dupir atau bagaimana. Tiba-tiba. Iya. Dan saya bilang, kita memperbaiki tata kelola, ayo sama-sama, tenang saja, tetap di tempat, enggak ada perubahan. Tetapi bagi yang tidak bisa mengikuti itu, dengan segala hormat, segala mohon maaf, itu saya enggak bisa menunggu. 6 bulan, kita pokoknya. Dan hal yang kedua, begitu saya masuk, juga ada rasa pindah. Enggak usah diakui, tapi saya tahu itu. Ya, Ibu Suriata ya. Suriata yang memberikan kalau kami rapat di luar itu, kami tertunggu, Pak. Dari mana ada recommend for all? Dari mana ada recommend for all? Karena orang tahu, country. Bayangkan, hampir 10 tahun, kita tidak pernah WTP, bahkan 2 tahun kita disclaimer. Sebelum lagi yang lain-lain, kejadian-kejadian yang lain-lain yang membuat akhirnya kita di rumah ini minder tidak berjadi. Saya tangkap ini. Suasana batin, para pimpinan, para pegawai, berapa di KL, kadang malu mengatur dari pemenpora. Saya paham. Makanya dari awal, apa yang saya lakukan adalah bagaimana mengangkat moral yang sudah down, sudah hampir demoralisasi, para pimpinan, para karyawan. Itu kita tunjukkan. Tidak sombong, tapi kita berani begini. Tidak begini. Alhamdulillah, atas bantuan, kemudian Bapak, di segala posisi para pimpinan-pimpin, secara perlahan-lahan, pada kelola di kantor ini kita bisa berhenti. Dan sekarang, kalau kita rapat dengan kementerian lembaga lainnya, Alhamdulillah kita tidak minder lagi. Jadi, saya senang moral dari teman-teman sudah terangkat lagi. Sudah berani menyatakan bahwa saya dari pemenpora, apalagi kalau ada prestasi, olahraga yang muncul, ada pemuda yang muncul. Kita bangga, ya, dan posisinya itu sudah tidak keseluruhan kantor yang menanggung kembang. Kalau ada yang dimaki-maki di kuliah, menterinya. Beberapa kejadian, saya ingat betul pada saat saya memperanikan diri melakukan, apa namanya, kegiatan sepak bola, turnamen piala mempora waktu itu. Karena tengah-tengah covid, semua enggak ada yang berani, izin tidak bisa. Tapi saya menjamin, personal garanti, secara pribadi saya jamin, saya ingin saya ke Polri, Pak Ses, kalau Bapak baca, gulian, ujakan kepada saya, bahkan ada yang doain saya mati. Ada salah satu lembaga yang mengatakan saya tidak berberi kemanusiaan di tengah-tengah covid, kalau lebih penting sepak bola daripada nyawa. Waktu saya menyampaikan Pak Besiden, pon, jangan mundur, Pak. Tetap, itu juga, bahkan dikatakan dokter waktu itu, ya. Nah, ini kita lalui bersama. Tetapi sudah bukan lembaganya yang diserah. Sudah pribadi menteri. Enggak bapak bagi saya. Tapi yang penting, teman-teman, moralnya sudah terangkat, sudah berani begini, sudah berani menyatakan kami dari kemanusiaan, tidak sebutnya sebutnya lagi. Saya kira ini satu modal yang paling berharga, paling penting, untuk kita bisa berada pada posisi secara tinggi. Alhamdulillah, tiga tahun, dan kita doakan yang terlambat diri kita bisa oleh TV, reformasi birokrasi, walaupun secara perlahan juga nilainya naik, tata kelola-kelola kita semua kita. Dan, saya berharap, itu dipertahankan. Bahkan, kalau boleh dikatakan. Walaupun kita tidak bersama-sama lagi di kantor ini. Tapi, saya tetap akan mengawal dari luar. Kalau ada yang sulit-sulit, ada masalah, kita boleh diskusi. Saya tetap menjadi bagian dari kelompok dan hidup. Saya telah sampaikan, Pak Ses, saya ingin Pak Ses, sekali-sekali saya ikut senang, main ternis sering, dan Jumatan kalau diizinkan. Sehingga kita tetap terpelihara, silahkan lagi. Karena tujuan kita jelas, mulai dari olahraga, maksud dari kemudahan. Saat itu, 76 tahun Indonesia Merdeka, kita belum punya desain tentang olahraga. Dan bersama-sama, kita lakukan ikut. Kita mulai dari diskusi-diskusi, kebetulan ada arahan Pak Presiden, kita ujukan Pertes Bapak. Makanya di ruangan saya itu sampai hari ini. Itu tulisan tangannya, Pak Ismail. Tahapan-tahapan menuju 2045. Saya tidak hapus sampai sekarang, Pak Ismail. Kalau Bapak mau pindahkan papan itu, silahkan ke Pak Ambil. Kalau boleh dimasukkan di museum olahraga juga boleh. Itulah ciklal mata. Kita mendesain. Jadi tulisan tangan di port, di papan itu. Kita mendiskusikan. Jadi kalau jelek, ya itu tulisan Pak Ismail. Nah itu. Saya tidak hapuskan. Itu bagian dari senyala. Kemudian kita melihatkan mudah-mudahan. Pro-Kiai, Pro-Nia. Saya besar kekemudahan. Tanggung jawab Bapak. Selesaikan itu. Jangan sampai lewat periode. Satu hal yang menjadi perdomasi untuk maju ke depan. Setiap hal itu tidak ada design, tidak ada roadmap. Akhirnya kita rutinitas pekerjaan, program, kegiatan, sama dengan teman-teman. Dan penyerapan yang penting penyerapan. Tidak peduli untuk kualitas, atau tidak penyerapan itu yang penting. Nah itu yang kita ingin. Sehingga saya minta, masih sejak perencanaannya Pak Esa, kemudian berganti dari Bapak Kepahamkan. Pahamkan, kemudian Bu Sri. Setelah saya minta jelas output, outcome, dan apa manfaat dari program itu untuk masyarakat. Dengan demikian kita bisa ukur program dan kegiatan yang berkualitas. Nah ini sudah tertata seperti itu, Pak Esa, jadi betul. Kalau ini dijaga, supaya jelas terlihat hasil dan bisa diukur. Jadi bukan sekedar menyerang, tetapi penyerapan ini tidak berkualitas dan tidak ada manfaatnya buat Anda. Karena kita semua tetap menjawabkan kuat rakyat yang ada di dalam ABD itu. Dan karena itu berkalikan, saya sampaikan perjanjian kinerja. Yang kita tanda tangani, kalau perlu itu dibuat pada kacanya. Kemudian setiap kita masuk ruangan, kita lihat kalau saya berjanji, Saya yakin kalau itu bisa dilaksanakan, mudah-mudahan kantor ini akan berkualitas itu. Dan terus-menerus konsisten dan tata perolongannya akan menjadi. Terima kasih, mudah-mudahan Bapak, atas kebersamaan. Dan tentu saya mohon maaf. Bila ada interaksi kita yang kurang mengenakkan, Mungkin keadaan saya agak mona, saya agak tinggi nasa ini. Sudahnya tidak ada biasa, apapun itu tuduhan saya untuk bagaimana kita baik. Saat-saat bergama, kita harus juga bertergama. Maafkan saya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter.